Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Beberapa hari ini Baginda Raja sedang diselimuti duka Sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil Dan paling benci dengan praktek suap menyuap Oleh sebab itulah Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu Sebagai hakim agung di pemerintahan pusat Karena kejujurannya dalam mengemban amanah hidupnya terbilang sederhana Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian Dan sebagiannya lagi ia sedekahkan kepada pakir miskin Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain Yang hidupnya dalam kemewahan dan berkelembangan harta Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada Baginda Raja bingung siapakah yang pantas menjadi penggantinya Kepengennya sih menunjuk Abu Nawas Tapi itu tidak mungkin Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah Kalaupun dipaksa Yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini Aku akan coba bertanya kepadanya Pikir Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Abu Nawas pun datang ke istana Dan menghadap Baginda Raja Ada gerangan apa Baginda memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Kamu tahu kan Hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat Sudah meninggal dunia Saya bingung Abu Nawas Siapakah yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya Apakah kamu punya solusinya? Aku tahu Kamu tak mungkin mau menjadi pejabat istana Dan aku tak akan memaksamu Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang patas menjadi penggantinya Pintar Baginda Raja Sejenak Abu Nawas terdiam Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu Suasana pun menjadi hening seketika Baiklah Baginda Beri saya waktu seminggu Nanti akan saya kabari Kata Abu Nawas memecahkan keheningan Abu Nawas selalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya Pada keesokan harinya Dengan mengendarai keledai Abu Nawas berkeliling kampung berjalan kesana kemari Hingga sampailah ia di tepian sungai Disitu Abu Nawas melihat ada si pengembala Yang sedang memberi minum induk sapi anaknya Dari situ muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu Entah bagaimana caranya Tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya Dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya Melihat hal itu Si gembala mencoba menghalau anak sapinya Supaya kembali pada induknya Namun ajaib Anak sapi tersebut tak bergeming Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas Karena kesal si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi Agar mau ikut dengannya Hei gembala biarkan anak sapi itu ikut denganku Tari Abu Nawas Tapi anak sapi itu milikku Tuan Jawab si gembala Bukan anak sapi itu adalah milikku Dia lahir dari keledeku ini Balas Abu Nawas Bagaimana mungkin Jelas-jelas anak sapi itu milikku Itu induk sapinya Protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya Kalau dia anak dari induk sapi kamu Pasti dia akan ikut dengannya Buktinya dia malah ikut dengan keledeku Berarti ia anak dari keledeku Kata Abu Nawas tak mau kalah Pertengkaran pun semakin memanas Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah Akhirnya Abu Nawas berkata Lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan Biar Tuan Hakim yang memutuskan Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas Maka bergilah mereka berdua Ke rumah Tuan Hakim pertama Sebelum sidang dimulai Abu Nawas menawari Hakim pertama Dengan iming-iming uang yang banyak Supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas Tapi ia bingung Bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas Itu mudah saja Tuan Hakim Putuskan saja Kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut Maka dialah pemiliknya Sang Hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas Ketika anak sapi itu dilepaskan Si anak sapi selalu mengikuti keledeku Abu Nawas Walhasil Abu Nawas yang berhak atas anak sapi tersebut Merasa keputusan Hakim pertama tidak adil Kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui Hakim kedua Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang banyak oleh Abu Nawas Supaya dia bisa memenangkan perkaranya Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas Seperti yang dilakukan oleh Hakim pertama Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya Atas kepemilikan anak sapi tersebut Upaya si gembala dalam meminta keadilan Kembali menemui kegagalan Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah Hakim ketiga Seperti biasa Sebelum sidang dimulai Abu Nawas menemui Hakim ketiga Untuk menyuapnya dengan uang yang banyak Namun Hakim ketiga ini Sepertinya enggan mengadili perkara tersebut Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran Berkali-kali didesak Sang Hakim masih enggan memutuskan perkaranya Anda kenapa tidak mau mengadili perkara ini Tuhan Hakim? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak? Tanya Abu Nawas Bukan masalah uang Tapi saya lagi kena menstruasi Pantangan bagi saya memutuskan suatu perkara Apabila saya sedang datang bulan Jawab Hakim ketiga Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuhan Hakim Abu Nawas lantas berkata Tuhan Hakim kan laki-laki Mana mungkin bisa menstruasi Itu hal yang sangat mustahil Tuhan Dengan tenang Hakim ketiga menjawab Begitu juga dengan anak sapi Sejak kapan keledek bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledek kamu Bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledekmu Abu Nawas sejenak terdiam Lalu ia kembali bertanya Jadi menurut pendapat Tuhan Hakim Anak sapi itu milik siapa? Dengan tegas Hakim ketiga menjawab Sudah jelas si Gembala itu punya induk sapi Tentu dialah pemiliknya Abu Nawas tersenyum dengan keputusan Hakim ketiga Ia pun mengembalikan anak sapi itu Kepada si Gembala Sebelum berpamitan kepada Tuhan Hakim Abu Nawas berkata kembali Tuhan Hakim besok anda ikut saya ke istana Baginda Raja membutuhkanmu Sebagai Hakim Agung di istana Abu Nawas pun merasa puas dan lega Tugas dari Rajanya telah ia selesaikan Karena ia telah menemukan Hakim yang tepat Untuk ditempatkan di istana Sebagai Hakim Agung Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan Pesta perkawinan untuk putrinya Karena pesta yang akan diadakan Terbilang megah Tentunya butuh biaya yang cukup besar Setelah Abu Jahil berunding dengan istri Mereka berdua lalu memutuskan Untuk menjual sapinya yang sedang kunting Keesokan harinya Pergilah Abu Jahil ke pasar hewan Dengan membawa sapi miliknya Sesampainya di sana Ia menawarkan sapinya kepada orang-orang Berharap ada yang berminat membelinya Tapi sayang Sampai hari menjelang siang Sapi Abu Jahil tak kunjung laku Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal Batin Abu Jahil Tidak berapa lama Kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan Melihat Abu Jahil juga berada di situ Abu Nawas pun menghampirinya Kamu lagi ngapain di sini Tanya Abu Nawas Aku mau menjual sapi Abu Nawas Tapi sampai sekarang belum laku Jawab Abu Jahil Sapi kamu ini kan bagus dan besar Masa sih tidak ada yang berminat Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi Makanya orang-orang tidak mau membeli Ujar Abu Nawas Iya sih Harganya saya naikin sedikit Karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas Tutur Abu Jahil Oh Jadi itu penyebabnya Sini Serahkan saja padaku Aku akan menjualkannya untukmu Kata Abu Nawas Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya Kepada Abu Nawas Ayo, ayo Siapa yang mau beli sapi ini Badannya besar dan sehat Harganya hanya 120 dinar Kereak Abu Nawas Kemudian salah seorang menghampiri Untuk coba menawarnya Sapi seperti ini Wajarnya dihargai 100 dinar Masa sampai 120 dinar Ucap orang tersebut Ini sapi sedang bunting tuan Makanya harganya saya naikin Kata Abu Nawas menjelaskan Benarkah? Baiklah Saya mau beli sapi ini Balas orang tersebut Akhirnya Berkat bantuan Abu Nawas Sapi milik Abu Jahil berhasil terjual Uang hasil penjualannya Lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil Tuh kan Sapinya cepat laku Makanya Kalau jual sapi Jangan lupa memberitahu Kelebihannya juga Tutur Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Hal itu tidak terpikirkan olehku Balas Abu Jahil Oh iya Ngomong-ngomong Kenapa kau menjual sapimu? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Uangnya mau saya gunakan Untuk acara pesta Pernikahan putriku Jawab Abu Jahil Oh begitu ya Memangnya kamu sudah punya calon Untuk putrimu itu Tanya Abu Nawas kembali Itu soal gampang Abu Nawas Yang penting saya sudah punya uang Untuk mengadakan pesta Yang megah dan meriah Jawab Abu Jahil Maka Pulanglah Abu Jahil Menemui istrinya Wahai istriku Sapinya sudah laku dijual Dan kita Tak perlu lagi pusing Memikirkan biaya pesta Kata Abu Jahil Kegirangan Begitu juga dengan sang istri Ia pun turut bahagia mendengarnya Sekarang kita tinggal mencari calon suami Untuk putri kita Besok malam Undanglah semua teman-temanmu Siapa tahu di antara mereka Punya anak laki-laki Yang cocok untuk jadi menantu kita Kata Abu Jahil Kepada sang istri Singkat cerita Pada malam berikutnya Seluruh tamu undangan Telah berkumpul Di rumah Abu Jahil Istri Abu Jahil Lalu berkata Di depan tamu undangan Yang tidak lain Adalah teman-temannya sendiri Para hadirin sekalian Rencananya Saya akan mengadakan Pesta besar-besaran Untuk perkawinan putriku Tapi aku masih bingung Mencari calon suami Untuk putriku itu Barangkali di antara kalian Ada yang punya anak laki-laki Yang mau menikah Dengan anakku Tutur istri Abu Jahil Mendengar hal itu Para tamu undangan Langsung tertarik Di antara mereka Ada juga yang saling berbisik Anak putrinya kan cantik sekali Sayang aku tidak punya Anak laki-laki Yang lain pun menimpali Aku punya anak laki-laki Sayangnya ia sudah menikah Aku juga punya anak laki-laki Tapi sayang ia sudah bertunangan Saud yang lain juga Karena belum ada tamu Yang merespon tawaran tersebut Abu Jahil mengira Para tamunya Tidak ada satu pun Yang berminat Maka Tiba-tiba Abu Jahil Berdiri dan berkata Di hadapan para tamunya Yang terpilih sebagai Calon suami Anakku Adalah pemuda Yang sangat beruntung Karena Putriku bukan hanya cantik Tapi dia juga Sedang bunting dua bulan Mendengar hal itu Sontak para tamu undangan Terkejut dibuatnya Begitu juga dengan Istri Abu Jahil Akibat perkataannya Semua tamu undangan Langsung membubarkan diri Tentu saja mereka Tidak mau menikahkan Anaknya dengan Anak Abu Jahil Betapa marah Dan kecewanya Sang istri Kepada Abu Jahil Selaku suaminya Kamu ini kenapa sih Kenapa bicara Sembarangan Bentak sang istri Memangnya saya salah apa Tanya Abu Jahil Keheranan Anak kita kan masih perawan Kenapa kamu bilang Sedang bunting dua bulan Kata sang istri Penuh emosi Iya Saya tahu Anak kita masih perawan Tapi tujuannya kan baik Supaya yang menikah Dengan anak kita Merasa beruntung Ujar Abu Jahil Beruntung apanya Kamu malah membuat Acaranya berantakan Kata sang istri Bertambah emosi Kenapa sih Kamu sampai berkata Seperti itu Tanya sang istri Merasa heran Begini Tadi siang Waktu aku menjual sapi Di pasar Tidak ada seorang pun Yang mau membelinya Padahal sapinya besar Dan sehat Lalu datang Abu Nawas Membantuku Dia lantas memberitahu Kepada orang-orang Kalau sapi yang aku bawa Sedang bunting Dua bulan Tidak butuh waktu lama Sapinya langsung Laku terjual Makanya saya pakai Cara Abu Nawas Supaya putri kita Cepat laku Kata Abu Jahil Dengan polosnya Sang istri langsung Menepuk jidat Dengan penjelasan Abu Jahil Debat tentang hujan Siang itu Langit terlihat mendung Awan hitam Menyelimuti Cakrawala Itu pertanda Sebentar lagi Akan turun hujan Benar Benar saja Tidak lama kemudian Hujan pun Mulai turun Abu Nawas Yang rencananya Akan pergi Terpaksa Mengurungkan niatnya Ia lebih memilih Duduk di depan rumah Sambil menikmati Secangkir teh hangat Namun Ketika Abu Nawas Sedang memandangi hujan Tiba-tiba Pandangannya Tertuju Pada sosok Abu Jahil Tetangganya Abu Jahil Terlihat berlali Tergesa-gesa Menuju Arah rumahnya Sendiri Melihat hal itu Sifat kusil Abu Nawas Pun muncul Ia ingin Ngeledek Abu Jahil Hei pelit Kenapa kau Berlari tergesa-gesa Kata Abu Nawas Biar tidak kehujanan Saya kan Pake jubah Yang mahal Abu Nawas Sayanglah Kalau sampai Basah Kena air hujan Kata Abu Jahil Balas meledek Sungguh bodoh Ada saja Orang yang lari Dari rahmat Allah Balas Abu Nawas Tak mau kalah Maksudmu apa Abu Nawas Siapa yang lari Dari rahmat Allah Tanya Abu Jahil Tidak terima Bukankah hujan itu Rahmat Kenapa kau malah Menghindarinya Tanya balik Abu Nawas Mendengar itu Abu Jahil Tidak bisa berkata Apa-apa Ia kemudian Masuk ke dalam rumah Dan menutup pintunya Dengan keras Sementara Abu Nawas Tertawa Terkekekekeh Melihat Kelakuan Abu Jahil Beberapa hari Kemudian Ketika Abu Nawas Sedang nongkrong Di warung Ia merasakan Gelagat Sebentar lagi Akan turun Hujan Ternyata Dugaan Abu Nawas Tepat Rintik Gerimis Mulai turun Dari langit Ia pun Teringat Cucian baju Di rumahnya Yang sedang Dijemur Terpaksa Ia berlari Dengan tergesa-gesa Agar secepatnya Tiba di rumah Kebetulan Saat itu Abu Jahil Sedang duduk Di depan rumah Melihat Abu Nawas Berlari tergesa-gesa Di tengah Gerimis Abu Jahil Berteriak Kepadanya Hei Abu Nawas Apakah kau lupa Dengan ucapanmu Tempoh hari Jangan lari Dari rahmat Allah Jangan pula Menghindarinya Kata Abu Jahil Ngeledek Abu Nawas Siapa yang lari Dari rahmat Allah Justru aku Menghormatinya Aku lari cepat-cepat Agar tidak Menginjak Rahmat Allah Dengan kakiku Balas Abu Nawas Mendengar jawaban tersebut Muka Abu Jahil Menjadi kecut Niatnya mau meledek Malah ia sendiri Yang kembali kena Kurangnya Acara Abu Nawas Ada saja jawabannya Batin Abu Jahil Menahan emosi Setelah Abu Nawas Mengambil jemuran Bajunya Ia pun duduk Di depan rumah Sambil memakan Daging kambing Dan ternyata Abu Jahil Masih duduk Di depan rumahnya Sendiri Melihat Abu Nawas Makan daging kambing Abu Jahil Kembali meledek Hei Abu Nawas Jangan kebanyakan Makan daging kambing Nanti cepat Terkena darah tinggi Teriak Abu Jahil Saya kira Allah lebih tahu Mana yang sedang Terkena penyakit Darah tinggi Balas Abu Nawas Cengengesan Jawaban Abu Nawas Tersebut Sepontan Membuat Abu Jahil Bertambah emosi Ia pun langsung Masuk ke dalam rumah Dan kembali Menutup pintunya Dengan keras Salah satu jenderal perang Yang disegani Di jaman kalifah Adalah Idam Ali Mudin Al-Tibrisi Dia terkenal Sebagai Ahli siasat perang Jago negosiasi Kaya raya Tapi sayangnya Istri dan semua Anaknya Tewas terbunuh Idam pensiun Sebagai tentara Karena menderita lumpuh Akibat memimpin Pertempuran Melawan tentara Bizantium Namun Naluri perangnya Tak mati-mati Karena itu Di tengah Kelumpuhan Dan kesendiriannya Di hari tua Idam sering Menantang-nantang Orang adu kekuatan Bukan kekuatan fisik Tapi kekuatan pikiran Tampaknya Dia ingin tetap Dikenang Sebagai tokoh Paling cerdik Dan pintar Di Bagdad Untuk itu Dia tak segan-segan Menjanjikan Banyak hadiah Kepada orang Yang diundang Ke rumahnya Asalkan Orang itu Mampu menjawab Tiga teka-teki Yang diajukan Sampai hari ini Sudah Seratus orang Dia tantang Tak satu pun Mampu menjawab Teka-tekinya Dengan tuntas Cara Idam Bertanya Memang unik Jika orang Mampu menjawab Pertanyaan pertama Idam Menjanjikan Sepuluh ribu Dirham Mas Idam Menjanjikan Empat puluh ribu Dirham Tambahan Jika dia Mampu menjawab Pertanyaan Kedua Untuk pertanyaan ketiga Dia menjanjikan Lima puluh ribu Dirham Emas Jadi Total semuanya Seratus ribu Dirham Emas Jumlah yang cukup Banyak Untuk seorang Lelaki Bisa kawin Lagi Hanya saja Ini keunikan Permainan Idam Jika orang itu Sudah bisa Menjawab Pertanyaan pertama Lalu gagal Menjawab Pertanyaan kedua Hadiah pertama Pun Hangus Jika dia Bisa menjawab Pertanyaan pertama Dan kedua Tapi gagal Menjawab Pertanyaan ketiga Semua Hadiah Gugur Inilah yang Membuat Semua orang Sakit hati Saat gagal Menjawab Teka-teki Jenderal Idam Seolah-olah Mereka Benar-benar Telah kehilangan Sepuluh ribu Dirham Emas Atau Lima puluh ribu Dirham Emas Padahal Mereka Belum Mengeluarkan Satu dirham Dalam Pemainan itu Aku marah Sama Jenderal Lumpuh Itu Dua Pertanyaan Sudah Aku Jawab Tinggal Pertanyaan Ketiga Aku Salah Hilanglah Duit Lima puluh ribu Dirham Aku Dia Tanya Apa Nama Malaikat Yang Menyiksa Manusia Di Neraka Aku Jawab Malaikat Malik Tapi Salah Kata Sulaiman Guru Di Sebuah Madrasah Dikanakin Kepada Kawannya Kawannya Kaget Loh Bukankah Jawaban Kamu Benar Ah Kamu Juga Salah Aku Kira Kamu Pintar Malik Itu Cuma Jaga Neraka Malaikat Yang Menyiksa Orang Di Neraka Namanya Zabania Kata Sulaiman Dengan Nada Sewot Menduga Kawannya Pintar Karena Gagal Memenuhi Tantangan Idham Orang Orang Yang Kalah Itu Kemudian Mengusulkan Nama Abu Nawas Jenderal Idham Senang Dia Merasa Tertantang Esoknya Abu Nawas Dipanggil Ke Rumah Idham Dan Dijamu Makanan Enak Sang Jenderal Tahu Reputasi Pujangga Bagdad Itu Makanya Dia Tak Main Usai Mereka Makan Siang Jenderal Idham Mengutarakan Maksudnya Dan Abu Nawas Menyangkupi Aku Naikkan Hadiahku Jadi 200.000 Dirham Khususus Tapi Dengan Syarat Jika Kamu Tak Dapat Menjawab Tiga Pertanyaanku Kamu Harus Berpidato Di Tempat Umum Mengakui Bahwa Akulah Pujangga Paling Pintar Di Bagdad Keesokan Harinya Ketika Abu Nawas Datang Ke rumah Idham Sang Jenderal Menutup Mata Abu Nawas Lalu Minta Digendong Dengan Mata Tertutup Dan Mengendong Jenderal Lumpuh Abu Nawas Berjalan Menuruti Perintah Idham Demi 200.000 Dirham Emas Dan Reputasi Sebagai Pujangga Cerdik Abu Nawas Menuruti Saja Tantangan Gila Itu Setelah Abu Nawas Berjalan 5 Kilometer Idham Menurut Abu Nawas Berhenti Lalu Bertanya Abu Nawas Taukah Kamu Pemandangan Apa Di Depan Kita Jika Kamu Tau Hadiah 20.000 Dirham Silahkan Kamu Ambil Ini Gila Pikir Abu Nawas Mana Dia Tau Pemandangan Di Depannya Bukankah Matanya Tertutup Tapi Dengan Yakin Dia Menjawab Pendek Di Depan Kita Ada Peternakan Ontah Tuan Jenderal Sang Jenderal Kaget Bagaimana Mungkin Abu Nawas Bisa Menjawab Dengan Benar Di Depan Mereka Memang Ada Peternakan Ontah Tapi Itu Milik Sang Jenderal Sendiri Tidak Semua Orang Diizinkan Masuk Mereka Lalu Melanjutkan Perjalanan Lagi Sang Jenderal Tetap Digendong Satu Jam Kemudian Idham Kembali Meminta Abu Nawas Berhenti Lalu Awas Jika Kamu Bisa Menjelaskan Pemandangan Di Depan Kita 80.000 Dirham Mas Silahkan Ambil Total Jadi 100.000 Dirham Abu Nawas Diam Sejenak Tapi Lagi-lagi Dengan Nada Meyakinkan Dia Menjawab Tuan Jenderal Di Depan Kita Ada Sungai Kecil Di Kiri Kanan Sungai Itu Banyak Pohon Tin Dan Pohon Zaitun Juga Ada Beberapa Pohon Kurma Ini Kebun Yang Sang Indah Sang Jenderal Lagi-lagi Kaget Bagaimana Mungkin Abu Nawas Bisa Menjawab Dengan Benar Dia Pasti Tukang Sihir Pikirnya Di Depan Mereka Memang Ada Perkebunan Tapi Itu Milik Baginda Raja Hanya Para Jenderal Dan Tamu Kerajaan Yang Bisa Masuk Kesini Jikapun Abu Nawas Pernah Datang Kesini Dia Pasti Tak Bisa Menduga Karena Perjalanan Ke Kebun Ini Berliku Liku Dan Menyesatkan Seseorang Yang Matanya Tertutup Idah Mulai Khawatir 200.000 Dirham Emas Miliknya Bakal Raib Dan Abu Nawas Makin Terkenal Akhirnya Dia Memerintahkan Abu Nawas Berjalan Lagi Setelah Abu Nawas Berjalan Empat Jam Melewat Padang Pasir Yang Sunyi Dan Terik Sekali Lagi Idah Memerintahkan Untuk Berhenti Dia Memerintahkan Abu Nawas Tak Bersuara Dan Maju Beberapa Langkah Pelan Pelan Setelah Agak Lama Abu Nawas Berdiri Dan Jenderal Idah Lama Tak Bersuara Akhirnya Dengan Berpisik Sang Jenderal Bertanya Sambil Menjanjikan Tambahan 100.000 Dirham Emas Jika Jawaban Abu Nawas Benar Silahkan Jawab Ada Apa Di depan Saya Abu Nawas Tak Langsung Menjawab Ia Berkonsentrasi Penuh Kemudian Pelan Pelan Dia Menjawab Tuan Jenderal Di depan Kita Ada Oase Di Tengah Badang Pasir Disitu Ada Beberapa Perempuan Semuanya Bugil Sedang Mandi Ada Juga Yang Tampak Bercanda Dan Menari Nari Buar Jenderal Idah Seperti Disambar Petir Abu Nawas Lagi Benar Ini Gila Pikir Sang Jenderal Akhirnya Setelah Abu Nawas Menikmati Pemandangan Indah Depannya Kedua Lelaki Ini Kembali Ke Bagdad Sesuai Janji Esoknya Idam Mengumpulkan Banyak Orang Di Depan Istana Khalifah Untuk Menyerahkan 200.000 Dirham Emas Kepada Abu Nawas Sebelum Menyerahkan Hadiah Yang Disaksikan Khalifah Idam Berpidato Di Depan Publik Menceritakan Pengalaman Mereka Berdua Dan Abu Nawas Bagaimana Kamu Bisa Benar Menjawab Pertanyaan Pertama Tuan Jenderal Pertanyaannya Gampang Waktu Tuan Minta Saya Berhenti Berjalan Dan Bertanya Pada Saya Kaki Saya Ketika Itu Persis Menginjak Tai Ontah Makanya Saya Tahu Itu Pasti Peternakan Ontah Baginda Raja Pun Tersenyum Sang Jenderal Menggelengkan Kepala Lalu Bagaimana Pertanyaan Kedua Kamu Bisa Menjawab Dengan Benar Juga Itu Juga Mudah Tuan Mata Saya Tertutup Tapi Telinga Saya Mendengar Suara Air Mengalir Dan Burung Hasyun Berkecau Burung Hasyun Hanya Makan Biji Bijian Terutama Buah Tin Dan Zaitun Pohon Tin Hanya Tumbuh Di Pinggir Sungai Makanya Saya Tahu Itu Pasti Perkebunan Tin Dan Zaitun Baginda Raja Lagi Lagi Tersenyum Sekarang Bagaimana Kamu Bisa Benar Menjawab Pertanyaan Ketiga Abunawas Terdiam Sejenak Lalu Menjawab Itu Lebih Mudah Lagi Tuan Saat Itu Tiba Tiba Saja Saya Merasa Seperti Ada Ular Bergerak Di Punggung Saya Endut Endutan Kata Abunawas Menahan Senyum Hahaha Kali Ini Baginda Raja Tertawa Terbahak Memang Tantangan Itu Terasa Berat Tetapi Berat Bukan Berarti Tidak Mungkin Ketika Abunawas Disuruh Kutbah Jumat Abunawas Adalah Seorang Penyair Yang Sangat Cerdik Dan Pintar Namun Selain Sebagai Penyair Abunawas Juga Dikenal Sebagai Mubalek Di Desa Tempat Tinggal Banyak Oleh Sebab Itu Suatu Ketika Abunawas Diminta Untuk Menjadi Imam Ketika Andak Sholat Jumat Selain Itu Pada Waktu Tersebut Abunawas Juga Diminta Mengisi Kutbah Jumat Untuk Memberikan Ceramah Keagamaan Setelah Mandi Dan Berpakaian Rapi Abunawas Pun Mulai Melangkahkan Kakinya Menuju Ke Masjid Ketika Sampai Di Masjid Tidak Lama Kemudian Terdengar Suara Ajan Tak Lama Berselang Datanglah Masyarakat Yang Beragam Muslim Dengan Sangat Ramai Karena Yang Menjadi Khotip Kali Ini Adalah Abunawas Maka Banyak Sekali Masyarakat Muslim Yang Datang Ke Masjid Ceramah Dan Khutbah Abunawas Sangat Disenangi Oleh Masyarakat Kala Itu Sebab Dalam Setiap Ceramah Keagamaan Yang Disampaikan Oleh Abunawas Sangat Relevan Terhadap Isu-isu Yang Sedang Berkembang Akhirnya Waktu Yang Ditunggu Para Jamah Pun Tiba Abunawas Naik Kemimbar Dan Segera Memulai Khutbahnya Khutbah Tersebut Dimulai Dengan Salam Dan Berlanjut Pada Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Abunawas Namun Pada Saat Berkutbah Abunawas Melihat Para Jamah Yang Mengantuk Bahkan Sampai Tertidur Melihat Hal itu Kemudian Abunawas Berteriak Api 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 Dengan Sangat Keras Hal tersebut Sontak Membuat Para Jamah Sangat Terkejut Dan Berdiri Mencari Keberadaan Api Tersebut Bahkan Ada Juga Jamah Yang Hanya Saling Pandang Satu Sama Lainnya Kemudian Ada Salah Seorang Jamah Yang Menanyakan Dimana Apinya Kepada Abunawas Walau Ada Jamah Yang Berkata Demikian Tapi Abunawas Tetap Melanjutkan Khutbahnya Kemudian Keluarlah Perkataan Dari Abunawas Jika Ada Api Yang Diasat Di Neraka Bagi Mereka Yang Lale Dalam Beribadah Maksud Dari Teriakan Api Api Dari Abunawas Adalah Api Neraka Tersebut Barang Siapa Yang Lale Dalam Beribadah Maka Ia Akan Merasakan Panasnya Api Neraka Usai Melakukan Ceramah Tentang Api Neraka Kemudian Abunawas Menutup Khutbahnya Dengan Lantunan Doa Doa Setelah Itu Abunawas Memimpin Sholat Jumat Dengan Gusuk Dan Diikuti Oleh Para Jamaah Ketika Salat Para Jamaah Masih Teringat Dan Terengiang-yang Dengan Api Neraka Yang Dikatakan Oleh Abunawas Dalam Khutbahnya Walau Awalnya Terkesan Gagal Dalam Memberikan Ceramah Keagamaan Karena Banyak Yang Mengantuk Dan Tertidur Namun Sesungguhnya Abunawas Berhasil Membuat Para Jamaah Untuk Selalu Rajin Beribadah Sebab Para Jamaah Selalu Ingat Dengan Khutbah Abunawas Dimana Saat Itu Ia Mengatakan Mereka Yang Males Beribadah Akan Merasakan Panasnya Api Neraka Abunawas Jualan Agama Di Pasar Lama Sudah Abunawas Tidak Bertemu Dengan Baginda Raja Ia Sangat Merindukan Kebersamaan Dengan Rajanya Itu Biasanya Dalam Satu Bulan Abunawas Sampai Empat Kali Dipanggil Ke Istana Untuk Menemani Sang Raja Untuk Berbincang Bersama Namun Sudah Hampir Satu Tahun Baginda Raja Belum Juga Memanggil Ke Istana Hingga Terbesik Dalam Benak Abunawas Jika Baginda Raja Sudah Melupakan Dirinya Sebenarnya Abunawas Bisa Saja Langsung Datang Ke Istana Dan Menemui Sang Baginda Raja Sebab Abunawas Khusus Oleh Sang Raja Tetapi Kalau Abunawas Bertemu Raja Tanpa Ada Kepentingan Ia Khawatir Para Menteri Kerajaan Akan Berperasangka Buruk Padanya Untuk Bertemu Sang Raja Abunawas Kemudian Berpikir Dan Bergegas Menuju Ke Pasar Sesampainya Di Pasar Abunawas Mulai Memasuki Toko Demi Toko Hampir Semua Toko Yang Dihampiri Oleh Abunawas Semuanya Terdiam Dan Heran Sebab Abunawas Tidak Menawarkan Sesuatu Yang Menurut Orang Tidak Wajar Yakni Agama Di Salah Satu Toko Abunawas Bertanya Apakah Toko Ini Menjual Agama Tentu Saja Si Pemilik Toko Heran Kalau Disini Tidak Menjual Agama Maka Saya Ingin Menjual Agama Harganya Cukup Satu Dinar Apakah Kamu Berminat Ungkap Abunawas Begitulah Seharian Abunawas Menawarkan Agama Kepara Pemilik Toko Kemudian Abunawas Berteriak Teriak Di Tengah Pasar Sambil Berucap Agama Agama Ada Yang Mau Membeli Agama Sondak Hal Tersebut Membuat Kaget Orang Di Pasar Banyak Yang Menuduhnya Telah Ateis Orang Orang Lantas Membawanya Ke Hadapan Sang Raja Setibanya Di Hadapan Sang Raja Sang Raja Kemudian Berkata Kepada Abu Nawas Kenapa Kamu Bisa Diikat Oleh Orang Orang Dan Dibawa Kesini Abu Nawas Kemudian Menjawab Mereka Menangkap Dan Membawa Saya Kesini Karena Saya Ingin Menjual Agama Saya Di Pasar Kemudian Baginda Raja Berkata Kepada Abu Nawas Kalau Kamu Ingin Menjual Agamamu Sendiri Kenapa Mereka Marah Abu Nawas Kemudian Menjawab Jika Saya Menjual Agama Saya Sendiri Mereka Berpikir Saya Tak Lagi Punya Agama Jika Saya Tak Lagi Punya Agama Mereka Menyimpulkan Saya Tidak Bisa Sholat Lagi Jika Saya Tidak Bisa Sholat Lagi Mereka Tuhan Jika Saya Tidak Punya Tuhan Mereka Berpendapat Kalau Begitu Saya Ateis Begitulah Cara Pengadilan Jalanan Menghukum Saya Ungkap Abu Nawas Baginda Raja Kemudian Berkata Jika Kamu Tidak Punya Agama Jika Kamu Tidak Punya Agama Lagi Karena Sudah Dijual Bagaimana Cara Kamu Menyembah Tuhan Ya Saya Tinggal Masuk Masjid Lalu Menunaikan Sholat Jawab Abu Nawas Sang Raja Kemudian Bertanya Kembali Loh Kok Dengan Cara Sholat Kok Di Masjid Bukankah Itu Cara Orang Islam Beribadah Berarti Kamu Masih Punya Agama Abu Nawas Padahal Kamu Sendiri Sudah Menjual Agamamu Abu Nawas Kemudian Bertanya Lantos Kalau Begitu Apa Arti Agama Baginda Raja Kemudian Menjawab Bahwa Agama Adalah Seperangkat Ajaran Yang Datang Dari Langit Yang Mengajarkan Seluruh Umat Manusia Untuk Selalu Berbuat Baik Mengganggu Orang Lain Sekecil Apapun Adalah Perbuatan Tidak Baik Jika Setiap Orang Beragama Berbuat Baik Maka Tatanan Hidup Bersama Umat Manusia Akan Baik Dengan Sendirinya Karena Tak Seorang Pun Merasa Terganggu Dengan Kehadiran Orang Lain Akibat Ajaran Agama Yang Dijalankannya Kemudian Baginda Raja Mencotokan Rukun Islam Mulai Dari Syahadat Sholat Kuasa Zakat Sampai Ibadah Haji Semuanya Ditujukan Untuk Kebaikan Manusia Tujuan Sholat Adalah Mencegah Perbuatan Keji Jika Ia Telah Melaksanakan Sholat Tapi Masih Berbuat Mungkar Maka Sholat Perlu Dipertanyakan Begitu Pula Dengan Puasa Yang Mengajarkan Kita Berempati Kepada Kaum Miskin Sedangkan Jagat Sendiri Sudah Pasti Disalurkan Untuk Memperdayakan Fakir Miskin Bahkan Predikat Haji Merupakan Predikat Pribadi Yang Penuh Kebaikan Sosial Jadi Begini Abu Nawas Orang Yang Beragama Sesungguhnya Selalu Melahirkan Kebaikan Untuk Orang Lain Terlebih Dalam Ajaran Agama Islam Kita Dilarang Memutuskan Silaturahmi Dengan Orang Baik Apalagi Terhadap Sesama Muslim Setelah Baginda Raja Menjelaskan Pandangannya Terkait Agama Abu Nawas Tersenyum Penuh Bahagia Kalau Boleh Tahu Apa Ancamannya Bila Memutuskan Silaturahmi Tanya Abu Nawas Orang Yang Memutuskan Silaturahmi Tidak Mendapat Rahmat Dari Allah Itulah Tujuan Tujuan Saya Kemari Baginda Raja Agar Saya Bisa Terus Menjalin Silaturahmi Dengan Paduka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Lantas Apakah Kamu Masih Ingin Menjual Agama Tanya Sang Raja Abu Nawas Kemudian Bertanya Pada Sang Raja Wahai Raja Siapa Si Sebenarnya Orang Yang Pantas Menjual Agama Kalau Menurut Sang Raja Orang Yang Pantas Menjual Agama Adalah Orang Yang Memanfaatkan Agama Untuk Kepentingan Pribadinya Dengan Sigap Abu Nawas Berkata Tepat Sekali Paduka Seperti Halnya Para Pejabat Dan Politikus Meski Yang Dilakukan Oleh Abu Nawas Terlihat Konyol Tetapi Maksud Dan Tujuannya Benar-benar Penuh Makna Lebih Lebih Di Zaman Yang Seperti Ini Banyak Orang Tanpa Ragu Apalagi Menjelang Pemilihan Umum Banyak Yang Menggunakan Atau Memanfaatkan Agama Demi Kepentingan Politik Agama Tidak Lagi Dimaknai Sebagai Jalan Spiritual Atau Prinsip Hidup Yang Mampu Membuat Kebaikan Kepada Sesama Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Sang Raja Bahwa Agama Seperangkat Ajaran Yang Datang Dari Langit Yang Mengajarkan Seluruh Umat Manusia Untuk Selalu Berbuat Baik Jika Agama Sudah Kehilangan Ruh Spiritualnya Sebagai Jalan Hidup Maka Sudah Benar Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Nawas Agama Layaknya Sebuah Barang Murah Yang Dijual Kesana Dan Kemari Meski Bukan Perenang Yang Baik Abu Nawas Sukses Menyeberangi Lautan Suatu Hari Baginda Raja Memanggil Si Pria Pintar Ke Istana Dia Berkata Hari Ini Saya Punya Misi Lain Untukmu Abu Nawas Kata Raja Apa Yang Harus Saya Kerjakan Yang Mulia Tanya Abu Nawas Tidak Sabar Kau Tahu Bahwa Kita Punya Teluk Yang Sangat Luas Bukan Tanya Raja Menyedihkan Sekali Tak Seorang Pun Pernah Menyeberangi Teluk Tersebut Saya Bertanya Tanya Apakah Mungkin Seorang Manusia Bisa Berenang Keseberang Teluk Abu Saya Butuh Kau Menjawab Keingin Tahuanku Saya Mau Kau Ambil Misi Ini Sebagai Tugas Terhormat Kata Raja Kepada Abu Nawas Tuhan Saya Bukan Seorang Perenang Yang Baik Ujar Abu Nawas Saya Tahu Tapi Setiap Orang Mengetahui Kalau Kau Adalah Pria Terpintar Di Negeri Ini Kau Harus Dapat Mengerjakan Tugas Ini Kata Raja Sedikit Memaksa Ya Saya Akan Mengerjakannya Yang Mulia Abu Nawas Menggerutu Ketika Dia Berjalan Keluar Abu Nawas Lalu Berjalan Ke Pantai Ia Memandangi Teluk Yang Luas Itu Lalu Duduk Di Bawah Sebuah Pohon Palem Dia Mencoba Mencari Ide Menyiasati Misi Yang Mustahil Itu Pada Waktu Itu Ia Melihat Pakaian Anak Anak Tergeletak Di Atas Bebatuan Di Samping Dimana Anak Itu Mereka Pasti Berenang Di Pantai Gumam Abu Nawas Seketika Itu Senyumnya Terkembang Nampaknya Ia Telah Menemukan Ide Jemerlang Ia Lalu Pulang Dan Bangun Pagi Pagi Sekali Pada Hari Berikutnya Dia Segera Pergi Ke Pantai Sambil Tersenyum Abu Nawas Melepaskan Pakaian Dan Cincin Lalu Meletakkannya Di Pasir Ia Juga Melepaskan Sepatunya Dan Meletakkannya Di Samping Pakaian Setelah Itu Abu Nawas Kembali Ke Rumah Lagi Satu Jam Kemudian Raja Dan Para Menterinya Datang Ke Pantai Mereka Mereka Terkejut Mengetahui Ada Pakaian Yang Ternyata Milik Abu Nawas Mereka Pun Berspekulasi Kalau Abu Nawas Sedang Berenang Mengarungi Laut Untuk Mencapai Teluk Tapi Sebagian Dari Mereka Meragukan Kalau Abu Nawas Yang Punya Kemampuan Berenang Pas-pasan Berani Mengarungi Laut Untuk Membuktikan Rasa Penasaran Mereka Semua Akhirnya Sepakat Untuk Mendatangi Rumah Abu Nawas Sesampainya Di rumah Abu Nawas Raja Dan Para Menteri Hanya Ditemui Oleh Istrinya Ia Mengatakan Kalau Abu Nawas Meninggalkan Rumah Dari Pagi Hari Sebelumnya Kemarin Ia Mengatakan Padaku Bahwa Ia Akan Berenang Menyeberangi Teluk Dia Berkata Bahwa Yang Mulia Memerintahkan Melakukan Demikian Sebenarnya Saya Tak Tega Membiarkannya Pergi Karena Saya Tahu Kata Wanita Itu Dengan Sedih Tiba Tiba Datang Seorang Pengawal Istana Melapor Yang Mulia Abu Nawas Ditemukan Pengawal Kemudian Bercerita Jika Pada Larut Sore Tiga Nelayan Di Pantai Melihat Seorang Pria Berenang Ketika Mereka Mendekatinya Mereka Tahu Bahwa Yang Berenang Adalah Abu Nawas Karena Terlihat Sangat Elah Maka Mereka Membantu Abu Nawas Mencapai Pantai Tapi Tak Lama Setelah Itu Abu Nawas Malah Pingsan Berita Itu Pun Menyebar Dengan Cepat Hingga Sampai Ketelinga Pengawal Istana Tak Lama Setelah Itu Raja Dan Beberapa Pengawal Pergi Ke Pantai Baginda Raja Lalu Duduk Di Samping Abu Nawas Abu Abu Kata Raja Sambil Menggoyang Goyangkan Tubuh Abu Nawas Ia Membuka Matanya Dengan Pelan Baginda Raja Sangat Senang Ia Memegang Tubuh Si pria Cerdik Itu Dengan Erat Ia Terlihat Sangat Menyesal Karena Telah Menyebabkan Abu Nawas Menderita Abu Nawas Tersenyum Tipis Ketika Sang Raja Memeluk Dan Mengatakan Kau Hebat Abu Nawas Kisah Abu Nawas Dihukum Raja Minum Air Mendidih Inilah Akhirnya Abu Nawas Merupakan Punjangga Arab Yang Terkenal Cerdas Dan Cerdik Dalam Menghadapi Segala Permasalahan Ia Hidup Sejaman Dengan Baginda Raja Harun Bahkan Abu Nawas Merupakan Salah Satu Rakyat Yang Sangat Dekat Dengannya Di Sisi Lain Ia Juga Salah Satu Warganya Yang Sering Mendapatkan Hukuman Dari Baginda Raja Tapi Yang Membuat Baginda Raja Kesal Abu Nawas Selalu Saja Bisa Lolos Dari Hukuman Karena Kecerdikannya Dan Kali Ini Abu Nawas Kembali Melakukan Kesalahan Abu Nawas Ketahuan Prajurit Istana Tengah Menenggak Minuman Keras Dengan Cepat Para Prajurit Ini Segera Menangkap Dan Membawanya Kehadapan Baginda Raja Abu Nawas Kelakuan Masih Saja Tidak Berubah Selama Ini Aku Sudah Berbaik Hati Sama Kamu Aku Sengaja Meloloskan Dari Hukuman Karena Kamu Selalu Berjanji Tidak Akan Mengulanginya Tapi Kali Ini Sudah Tidak Bisa Ditorerir Lagi Apapun Alasanmu Kamu Tetap Akan Saya Hukum Ucap Baginda Raja Sementara Abu Nawas Hanya Terdiam Kepalanya Tertunduk Tak Berani Menatap Kira Kira Hukuman Apa Yang Pantas Diberikan Supaya Abu Nawas Kapok Dengan Perbuat Tanya Baginda Raja Kepada Penasehat Istana Kemudian Penasehat Istana Mengusulkan Bagaimana Kalau Abu Nawas Dihukum Dengan Cara Minum Air Yang Mendidih Ternyata Usulan Tersebut Langsung Diterima Baginda Raja Usulan Bagus Sekali Saya Setuju Dengan Kata Baginda Raja Seketika Abu Nawas Langsung Pucat Tubuhnya Menjadi Gemataran Karena Sama Saja Ia Akan Dihukum Mati Ampun Ampun Paduka Yang Mulia Amba Mohon Keringanan Hukuman Minta Abu Nawas Keputusanku Sudah Bulat Abu Nawas Dan Tak Bisa Ditawar Tawar Balas Baginda Raja Baiklah Paduka Kalau Itu Memang Sudah Keputusan Paduka Saya Terima Dengan Berat Hati Tapi Sebelum Saya Menjalani Hukuman Ijinkan Saya Menemui Istri Dan Anak Anak Saya Untuk Berpamitan Ujar Abu Nawas Sejenak Baginda Raja Terdiam Ia Heran Dengan Kata-kata Abu Nawas Yang Berpamitan Maksudnya Bagaimana Abu Nawas Tanya Baginda Raja Merasa Heran Begini Paduka Apabila Air Mendidih Masuk Kedalam Perut Bukan Hanya Lidah Dan Bibir Saja Yang Akan Melepuh Tapi Semua Organ Tubuh Di Dalamnya Juga Ikut Melepuh Tidak Menutup Kemungkinan Saya Akan Mati Saat Itu Juga Jelas Abu Nawas Baginda Raja Pun Terkejut Ia Tak Menyadari Akan Hal Itu Kasihan Juga Abu Nawas Tapi Masa Saya Harus Menarik Kembali Ucapan Saya Itu Tidak Mungkin Martabat Saya Sebagai Raja Akan Jatuh Pikir Baginda Raja Baiklah Abunawas Saya Penuhi Permintaanmu Sekarang Juga Kamu Pulang Tapi Besok Kamu Harus Sudah Ada Disini Titah Baginda Raja Abunawas Pun Lalu Pamit Ulang Sesampainya Di rumah Abunawas Memberitahu Istri Dan Anak Anak Tentang Hukuman Yang Akan Dijalani Mengapa Baginda Raja Sekejam Itu Kata Istrinya Tak Terima Sudahlah Wahai Istriku Bila Memang Ini Sudah Pakdirku Untuk Mati Saya Harap Kamu Dan Anak Anak Mengikhlaskan Kepergianku Tutur Abunawas Mereka Lalu Menangis Sambil Berpelukan Erat Malam Pun Semakin Larut Abunawas Masih Belum Dapat Memajamkan Mata Ia Terus Meratapi Nasib Yang Tengah Dihadapinya Namun Ia Terus Mencari Cara Bagaimana Supaya Bisa Lolos Dari Hukuman Baginda Raja Saat Abunawas Sedang Memutar Otaknya Tiba-tiba Rasa Lapar Mulai Menghinggap Wahai Istriku Adakah Makanan Yang Tersisa Untukku Tanya Abunawas Saya Sudah Menyiapkan Sob Panas Di Atas Meja Tapi Sepertinya Sekarang Sudah Dingin Jawab Sang Istri Sudah Dingin Memangnya Kapan Kamu Membuat Sob Tanya Abunawas Kembali Tadi Sewaktu Habis Isya Ini Kan Sudah Tengah Malam Jadi Wajar Kalau Sob Sudah Dingin Kata Sang Istri Memperjelas Saat Itu Terbesitlah Di otak Abunawas Akan Ide Yang Cemerlang Tapi Abunawas Sengaja Tidak Memberitahu Istrinya Sebab Ia Tidak Ingin Rencananya Menjadi Berantakan Setelah Menjelang Pagi Hari Abunawas Mengumpulkan Para Tetangganya Dan Ia Memberitahu Mereka Bahwa Dirinya Akan Dihukum Mati Dan Ia Meminta Agar Para Tetangganya Ini Ikut Bersamanya Ke Istana Berita Mengejutkan Ini Tentu Saja Membuat Para Tetangganya Kaget Ia Tak Menyangka Baginda Raja Bisa Sekejam Itu Abunawas Kamu Kan Dekat Dengan Baginda Raja Kenapa Tidak Minta Ampun Darinya Tanya Mereka Biarlah Nasi Sudah Menjadi Bubur Baginda Raja Juga Tidak Akan Mencabut Ucapannya Terang Abunawas Maka Berangkatlah Abunawas Ke Istana Dengan Didampingi Keluarga Dan Para Tetangganya Melihat Kedatangan Abunawas Bersama Orang Banyak Baginda Raja Bunt Bertanya Hei Abunawas Kenapa Kau Bawa Orang Banyak Sekali Apakah Kau Hendak Melawanku Dengan Ekspresi Wajah Sedihnya Abunawas Menjawab Ampun Paduka Paduka Jangan Setelah Paham Mereka Semua Adalah Tetangga Saya Paduka Mereka Ingin Melepas Kepergian Saya Baginda Raja Ampun Akhirnya Tidak Keberatan Akan Hal Itu Baiklah Abunawas Apakah Kau Siap Menjalani Hukuman Tanya Baginda Raja Saya Siap Paduka Silahkan Bawa Kemari Air Mendidihnya Balas Abunawas Lalu Beberapa Prajurit Istana Membawakan Bejana Yang Berisi Air Mendidih Kehadapan Abunawas Sekarang Kamu Minum Air Mendidih Itu Abunawas Kata Baginda Raja Siap Paduka Yang Mulia Tapi Sebelumnya Izinkan Saya Meminta Maaf Dan Berpamitan Kepada Keluarga Saya Dan Para Tetangganya Pinta Abunawas Oh Silahkan Ucap Baginda Raja Abunawas Pun Menghampiri Istri Dan Anak Anak Suara Tangis Istri Dan Anak Anak Abunawas Pun Pecah Orang Orang Yang Hadir Pun Ikut Bersedih Tak Terasa Air Mata Baginda Raja Juga Ikut Menetes Sebenarnya Baginda Raja Tidak Tega Tapi Ia Tidak Mungkin Membatalkan Hukuman Karena Banyaknya Tetangga Yang Ikut Hadir Tentu Saja Memakan Waktu Lama Hingga Tak Terasa Air Mendidih Yang Ada Di Dalam Bejana Menjadi Dingin Setelah Abunawas Selesai Berpamitan Ia Segera Mengambil Air Di Bejana Dan Meminumnya Sampai Habis Tentu Saja Abunawas Tidak Mengalami Suatu Apapun Sebab Air Yang Ada Di Dalam Bejana Sudah Menjadi Dingin Paduka Yang Mulia Saya Sudah Menjalani Hukuman Ijinkan Saya Pulang Pinta Abunawas Melihat Hal itu Baginda Raja Menjadi Bengong Hei Abunawas Bukankah Saya Menyuruhmu Minum Air Mendidih Tanya Baginda Raja Benar Paduka Tapi Air Di Bejana Itu Kan Tadinya Medidi Jangan Salahkan Saya Kalau Air Itu Menjadi Dingin Saya Hanya Melakukan Apa Yang Seharusnya Saya Lakukan Jawab Abunawas Dengan Kecerdikannya Inilah Abunawas Kembali Lolos Dari Hukuman Maut Ia Pun Dibolehkan Pulang Oleh Baginda Raja Bersama Anak Istri Dan Para Tetangganya Itulah Kisah Kecerdikan Abunawas Dalam Menghadapi Permasalahan Dalam Hidupnya Abunawas Menginap Di Rumah Pencuri Kecerdikan Abunawas Mengerjai Seorang Pencuri Seakan Tidak Ada Habisnya Kali Ini Dia Kembali Mengerjai Pencuri Saat Dendak Beraksi Di Rumah Suatu Malam Saat Sedang Tidur Pulas Abunawas Dikagetkan Suara Berisik Dari Ruang Tengah Rumahnya Kemudian Dia Turun Dari Tempat Tidur Dan Beringsut Menuju Pintu Kamar Untuk Mengintip Melalui Lubang Kunci Dilihatnya Ada Seorang Pencuri Sedang Memasukkan Barang Barang Miliknya Ke Karung Besar Hampir Semua Barang Di Ruang Tengah Rumahnya Diambil Tanpa Tersisa Sedikitpun Setelah Selesai Dengan Aksinya Si Pencuri Memanggul Karung Besar Berisi Barang Barang Curian Itu Ke Atas Bahunya Lalu Kabur Lewat Jendela Melihat Hal Itu Abunawas Sengaja Membiarkannya Dia Tidak Berteriak Minta Tolong Ataupun Menghardik Si Pencuri Karena Ingin Membuatnya Kapok Tanpa Harus Menggunakan Kekerasan Ketika Si Pencuri Sudah Berjalan Keluar Rumah Dengan Membawa Barang Barang Curian Diam Diam Abunawas Mengikutinya Dari Belakang Setelah Menemuh Perjalanan Lumayan Jauh Si Pencuri Terlihat Kelelahan Bagaimana Tidak Sebab Barang Curian Yang Dibawa Sangat Banyak Akhirnya Sampailah Si Pencuri Di Depan Rumahnya Dia Segera Masuk Dan Beristirahat Saking Capeknya Pencuri Itu Sampai Lupa Menutup Pintunya Kembali Sehingga Dengan Mudah Abu Nawas Ikut Masuk Ke Rumahnya Tidak Lama Kemudian Si Pencuri Mulai Membuka Karung Dan Mengambil Barang Barang Hasil Curianya Dari Mulai Barang Barang Berharga Sampai Barang Barang Rumah Tangga Seperti Gelas Piring Hingga Mangkok Si Pencuri Lalu Meletakkan Semua Barang Barang Tersebut Sesuai Tempatnya Seolah Baru Pindah Rumah Sementara Abu Nawas Terus Mengamati Dari Belakang Sambil Duduk Santai Merasa Curiga Ada Orang Di Sekitarnya Si Pencuri Menoleh Ke Belakang Betapa Kagetnya Dia Melihat Abu Nawas Ada Di Dalam Rumah Kenapa Aku Ada Di Sini Tanya Si Pencuri Setengah Ketakutan Kamu Tidak Tau Ya Rumahku Sekarang Di Sini Jawab Abu Nawas Kenapa Bisa Begitu Ini Rumahku Balas Si Pencuri Kalau Kemarin Ini Memang Rumahmu Tapi Sekarang Sudah Jadi Rumahku Karena Aku Sudah Pindah Sini Ujar Abu Nawas Pindah Pindah Bagaimana Maksudmu Tanya Si Pencuri Kebingungan Coba Lihat Semua Barang Di Rumah Ini Semuanya Adalah Milikku Jadi Rumah Ini Adalah Milikku Jelas Abu Nawas Kalau Kau Mengusirku Aku Akan Berteriak Bahwa Kamu Telah Mencuri Barang Barangku Dan Aku Akan Memukul Imu Ancam Abu Nawas Dikarenakan Tidak Ingin Memperpanjang Masalah Si Pencuri Membiarkan Abu Nawas Menetap Di Rumah Selama Seminggu Menetap Di Sana Abu Nawas Selalu Menghabiskan Roti Yang Akan Dimakan Si Pencuri Belum 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 Susu Dan Susu Madu Yang Disiapkan Di Dalam Lemari Dengan Lahap Abun Nawas Habiskan Semua Selama Itu Setiap Hari Si Pencuri Terpaksa Tidur Dengan Menahan Rasa Lapar Kalau Begini Bukan Aku Yang Merampok Tapi Dia Yang Merampok Semua Makananku Pikir Si Pencuri Merasa Kesal Esok Harinya Si Pencuri Menghampiri Abu Nawas Tuan Bagaimana Caranya Supaya Tuan Kembali Ke Rumah Tuan Tanya Si Pencuri Sudah Dibilangin Aku Sudah Pindah Disini Sekarang Ini Adalah Rumahku Buktinya Barang Barangku Ada Disini Semua Tegas Abu Nawas Jadi Kalau Aku Kembalikan Semua Barang Barang Ini Ke Rumah Tuan Tuan Juga Akan Kembali Tanya Si Pencuri Tentu Saja Kalau Disini Sudah Tidak Ada Barang Barangku Jadi Ini Bukan Rumahku Lagi Balas Abu Nawas Akhirnya Dengan Susah Payah Si Pencuri Mengembalikan Semua Barang Barang Abu Nawas Ke Rumahnya Sejak Saat Itu Abu Nawas Tidak Lagi Berada Di Rumah Si Pencuri Si Pencuri Pun Tobat Dan Kini Menjadi Lebih Tenang Ia Tidak Ingin Lagi Berurusan Dengan Abu Nawas Abun Nawas Bunuh Diri Dengan Racun Bukannya Mati Tapi Malah Kenyang Sebelum Menjadi Orang Kepercayaan Baginda Raja Abu Nawas Pernah Bekerja Sebagai Penjahit Kala Itu Abu Nawas Bekerja Sebagai Penjahit Pakaian Pada Seorang Tuan Yang Memiliki Toko Pakaian Karena Sifatnya Yang Sangat Rajin Dan Ulet Dalam Bekerja Maka Abu Nawas Sangat Dipercayai Oleh Tuan Majikannya Bahkan Di Tempat Kerjanya Abu Nawas Dicap Sebagai Salah Satu Bekerja Yang Paling Teladan Namun Sayangnya Tuan Majikan Abu Nawas Adalah Orang Yang Sangat Pelit Sekali Bahkan Tuannya Tersebut Tidak Pernah Memberikan Perhatian Khususus Apalagi Bonus Kepada Abu Nawas Tidak Jarang Tuannya Tersebut Sering Membawa Banyak Sekali Makanan Ketempat Usahanya Namun Tidak Ada Satupun Pekerja Yang Diberikan Atau Ditawari Makanan Tersebut Sehingga Sikap Tuannya Tersebut Lama Kelamaan Membuat Abu Nawas Merasa Jengkel Karena Sudah Terlalu Jengkel Dengan Tuannya Pada Sebuah Kesempatan Abu Nawas Akhirnya Memutuskan Untuk Mengerjai Tuannya Tersebut Abu Nawas Mengerjai Majikannya Dengan Alasan Ingin Bunuh Diri Menggunakan Racun Suatu Ketika Tuan Majikan Abu Nawas Datang Dengan Membawa Sebuah Kendi Yang Berisi Madu Karena Abu Nawas Melihat Al Itu Kemudian Dia Menghampiri Tuannya Sembari Menanyakan Apa Isi Dari Kendi Tersebut Selain Itu Ia Juga Meminta Kepada Tuan Majikannya Agar Diberikan Isi Dari Kendi Tersebut Karena Tuannya Sangat Pelit Maka Dengan Sengaja Ia Berbohong Kepada Abu Nawas Dengan Mengatakan Kendi Tersebut Berisi Racun Abu Nawas Kemudian Hanya Mengangguk Tanda Ia Percaya Kepada Tuan Majikannya Padahal Dirinya Mengetahui Kalau Tuan Majikan Sedang Berbohong Tentang Isi Kendi Tersebut Terlebih Lagi Abu Nawas Sempat Mencium Bau Madu Dari Kendi Yang Dibawa Oleh Tuan Majikannya Tidak Lama Kemudian Tuan Majikan Abu Nawas Harus Pergi Karena Ada Keperluan Karena Dirasa Kendi Yang Berisi Madu Tersebut Aman Dari Para Pekerjanya Termasuk Abu Nawas Maka Kendi Tersebut Tetap Dibiarkan Di Sana Melihat Kendi Berisi Madu Tersebut Ditinggalkan Oleh Tuan Maka Abu Nawas Tidak Membuang Buang Kesempatan Dia pun Berusaha Menjual Sepotong Pakaian Dan Membeli Sebuah Roti Untuk Dimakan Dengan Madu Milik Tuan Setelah Berhasil Menjual Pakaian Dan Membeli Roti Abu Nawas Langsung Melahapnya Bersama Madu Milik Majikanya Dia pun Memakan Roti Dan Madu Majikanya Dengan Sangat Lahap Tanpa Sadar Madu Tersebut Akhirnya Habis Tidak Tersisa Dalam Kondisi Yang Kekenyangan Abu Nawas Kemudian Meletakkan Kendi Itu Ketempat Semula Lalu Melanjutkan Pekerjaannya Tidak Lama Berselang Majikanya Pun Kembali Dan Membawa Sepungkus Roti Yang Akan Dimakan Bersama Madunya Kemudian Majikan Abu Nawas Tersebut Langsung Menghampiri Kendi Miliknya Untuk Mengambil Madu Yang Ada Di Dalamnya Namun Alangkah Terkejutnya Sang Majikan Setelah Mengetahui Kendi Tersebut Kosong Dan Tidak Ada Madunya Selain Itu Ia Juga Merasa Sangat Kesal Karena Mengetahui Sepotong Kainnya Telah Hilang Tanpa Adanya Laporan Kemudian Tuhan Itu Berbicara Abu Nawas Selanjutnya Tuhan Majikan Tersebut Langsung Menghampiri Abu Nawas Yang Sedang Sibuk Menjahik Pakaian Sembari Berkata Seperti Ini Eh Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Terjadi Mengapa Isi Kendi Kosong Dan Sepotong Pakaian Telah Hilang Tanya Tuhannya Kepada Abu Nawas Maaf Tuhan Tadi Sewaktu Tuhan Pergi Ada Sekelompok Pencuri Datang Mengambil Sepotong Pakaian Jawab Abu Nawas Lantas Apa Yang Kamu Lakukan Kepada Pencuri Itu Tanya Tuhannya Lagi Aku Ketakutan Dan Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kata Abu Nawas Sambil Pura-pura Ketakutan Lalu Mengapa Isi Gendiku Hilang Apakah Diminum Juga Oleh Pencuri Itu Tanya Tuhan Majikan Kembali Abu Nawas Pun Mengatakan Bukan Pencuri Itu Yang Meminum Isi Kendi Tersebut Adalah Dirinya Sebab Ia Berniat Bunuh Diri Dengan Racun Yang Ada Di Dalam Kendi Tersebut Karena Takut Akan Dimarahi Oleh Tuhan Maka Aku Putuskan Untuk Memilih Bunuh Diri Saja Menggunakan Racun Yang Ada Di Dalam Kendi Tersebut Hamba Pikir Hamba Akan Mati Tapi Ajal Hamba Belum Sampai Tuhan Kata Abu Nawas Kepada Majikannya Mendengar Perkataan Jujur Dan Keahlian Akal Pikir Abu Nawas Tuhannya Tersebut Tidak Jadi Marah Selain Itu Majikannya Tersebut Akhirnya Sadar Apa Yang Sudah Terjadi Karena Ulah Dirinya Yang Sangat Pelit Kepada Pekerjanya Abu Nawas Menipu Malaikat Untuk Menghindari Pertanyaan Kubur Abu Nawas Adalah Seorang Sosok Yang Dekat Dengan Kalifah Harun Semasa Hidupnya Abu Nawas Dikenal Sebagai Orang Yang Cerdik Jail Dan Kerap Membuat Orang Sekitarnya Jengkel Tidak Hanya Pada Manusia Kejailan Abu Nawas Juga Pernah Terjadi Kepada Malaikat Dia Mengelabui Malaikat Mungkar Dan Nakir Ketika Abu Nawas Wafat Hal Ini Bermula Ketika Abu Nawas Menjadi Buronan Sang Raja Yang Ketika Itu Marah Kepadanya Para Pasukan Mencari Abu Nawas Atas Perintah Raja Agar Ditangkap Dalam Keadaan Hidup Atau Mati Setelah Mencari Kesana Kemari Pasukan Sang Raja Nihil Menangkap Abu Nawas Dan Kembali Pulang Kekerajaan Mengetahui Mengetahui pencariannya berakhir Abu Nawas pulang ke rumahnya Untuk kemudian sholat dua rakat Usai sholat Dia memberikan surat wasiat Kepada istrinya Beberapa Waktu pun Berlalu Dan Abu Nawas Wafat Dari Situ Kisah Abu Nawas Menipu Malaikat pun Dimulai Sebelum Wafat Abu Nawas Memberikan Wasiat Agar Istrinya Mengkhafaninya Alih-alih Memintanya Dengan yang baru Dia minta Agar ketika Wafat Dipakaikan Kain kafan Usang Jelek Atau Lusuh Kain kafan Tersebut Seolah-olah Seperti Kain kafan Orang Yang sudah Lama Meninggal Berdasarkan Kisah Yang sudah Turun Menurun Diceritakan Kalau Abu Nawas Pun Sudah Berada Di Alam Kubur Namun Kebingungan Melanda Malaikat Mungkar Dan Nakir Tugas Malaikat Tersebut Adalah Menanyakan Atau Menguji Keyakinan Orang Yang sudah Meninggal Mereka Bingung Karena Arwah Tersebut Menggunakan Kain kafan Kotor Dan Lusuh Tidak Seperti Orang Yang baru Meninggal Kedua Malaikat Itu pun Berdebat Apakah Orang Tersebut Merupakan Penghuni Lama Atau Baru Di Alam Kubur Setelah Berdebat Panjang Kedua Malaikat Bersepakat Untuk Menanyakan Keimanan Arwah Tersebut Manro Buka Atau Siapa Tuhanmu Tanya Malaikat Mungkar Mendengar Pertanyaan Itu Abu Nawas Sedikit Ketakutan Dan Hening Sesaat Untuk Kemudian Menjawab Pertanyaan Malaikat Wahai Malaikat Tidak Kau Tahu Bahwa Kain Kafanku Ini Sudah Lama Bukan Orang Yang Baru Meninggal Dunia Jawab Nya Mendengar Jawaban Itu Malaikat Makin Dibuat Bingung Dan Terdiam Mereka Bingung Dengan Penampilan Abu Nawas Yang Lusuh Namun Kondisi Kuburannya Masih Terlihat Baru Perdebatan Pun Kembali Terjadi Sambil Pandangannya Tak Lepas Dari Abu Nawas Pada Akhirnya Malaikat Mendapat Suatu Keputusan Malaikat Memutuskan Kalau Abu Nawas Adalah Penghuni Lama Dan Tidak Menanyakan Lebih Lanjut Kedua Malaikat Itu Lantas Pergi Dan Berpindah Ke Kuburan Lain Dan Bertanya Tanya Apakah Mereka Sedang Dijahili Konon Kisah Abu Nawas Mengelabui Yang Dikisahkan Berani Membentak Malaikat Mungkar Dan Nanggir Abu Nawas Disuruh Memilih Ibu Kandungnya Yang Asli Kisah Ini Mirip Dengan Kejadian Pada Masa Nabi Sulaiman Ketika Masih Muda Entah Sudah Berapa Hari Kasus Seorang Anak Bayi Yang Diakui Oleh Kedua Orang Ibu Yang Sama Sama Sangat Ingin Memiliki Anak Hakim Pun Rupanya Mengalami Kesulitan Untuk Memutuskan Dan Menentukan Perempuan Yang Menjadi Ibu Bayi Itu Sebenarnya Kasus Ini Sudah Berlarut Larut Tanpa Ada Keputusan Yang Jelas Hakim Akhirnya Menghadap Baginda Raja Untuk Meminta Bantuan Baginda Pun Turun Tangan Baginda Memakai Taktik Rayuan Baginda Berpendapat Mungkin Dengan Cara-Cara Yang Amat Halus Salah Satu Wanita Itu Ada Yang Mau Mengalah Tetapi Kebijaksanaan Baginda Raja Justru Membuat Kedua Perempuan Makin Mati-matian Saling Mengaku Bahwa Bayi Itu Adalah Anaknya Baginda Pun Tutus Asa Mengingat Mengingat Ada Cara Lain Lagi Yang Bisa Diterapkan Baginda Pun Berpikir Mungkin Perlu Memanggil Abu Nawas Meminta Bantuannya Abu Nawas Hadir Menggantikan Hakim Abu Nawas Tidak Menjatuhkan Putusan Pada Hari Itu Melainkan Menunda Sampai Hari Berikutnya Semua Yang Hadir Yakin Abu Nawas Pasti Sedang Mencari Akal Seperti Yang Biasa Dilakukan Padahal Penundaan Itu Hanya Disebabkan Oleh Hal Lain Yaitu Seorang Algojo Yang Harusnya Masuk Dalam Taktik Abu Nawas Tidak Berada Di Tempat Keesokan Harinya Sidang Pengadilan Diteruskan Lagi Abu Nawas Memanggil Algojo Dengan Pedang Di Tangannya Abu Nawas Memerintahkan Agar Bayi Itu Diletakkan Di Atas Meja Apa Yang Akan Kau Perbuat Terhadap Bayi Itu Kata Kedua Perempuan Itu Saling Memandang Sebelum Saya Mengambil Tindakan Apakah Salah Satu Dari Kalian Bersedia Mengalah Dan Menyerahkan Bayi Itu Kepada Yang Memang Berhak Memilikinya Kata Abu Nawas Tidak Bayi Itu Adalah Anakku Kata Kedua Perempuan Itu Serentak Baiklah Kalau Kalian Memang Sungguh Sungguh Menginginkan Bayi Itu Dan Tidak Ada Yang Mau Mengalah Maka Saya Terpaksa Membelah Bayi Itu Menjadi Dua Sama Rata Dan Membagikannya Kepada Kalian Kata Abu Nawas Mengancam Dengan Spontan Perempuan Pertama Girang Bukan Kepalang Setuju Akan Tindakan Yang Akan Dilakukan Abu Nawas Sedangkan Perempuan Kedua Menjerit Jerit Histeris Jangan Tolong Jangan Belah Bayi Itu Biarlah Aku Relah Bayi Itu Seutuhnya Diserahkan Kepada Perempuan Itu Kata Perempuan Kedua Abu Nawas Tersenyum Legang Pemilik Sebenarnya Bayi Tersebut Sudah Diketahui Abu Nawas Segera Mengambil Bayi Itu Dan Langsung Menyerahkan Kepada Perempuan Kedua Abu Nawas Minta Agar Perempuan Pertama Dihukum Sesuai Dengan Perbuatannya Karena Tidak Ada Ibu Yang Tega Menyaksikan Anaknya Disebelih Apalagi Di Depan Mata Baginda Raja Merasa Puas Terhadap Keputusan Abu Nawas Sebagai Rasa Terima Kasih Baginda Raja Memberikan Sejumlah Hadiah Atas Bantuannya Yang Sangat Berguna 경 Terima 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 kasih.